belajar berbicara episode tanggal tanggal berapa ya tanggal ntar wey halo 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 ntar mana sih hah 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 belajar berbicara episode tanggal tanggal berapa ini tanggal 16 ya bener-bener tanggal 16 ya guys pegal nih bentar dipindahin dulu bentar bentar boleh amat lah berapa do belajar bener-bener Masih turun-turun lagi gak ya? Ah ini udah kayaknya bener Oke belajar berbicara Tuh kan yaudah lah Udah biarin lah gak usah di cut Gak usah di apa Ini kameranya lebih bagus Akhirnya kebeli juga kan Belajar berbicara episode tanggal 16 Betul dong? Iya lah 16 April 2023 Mules banget guys sumpah Bener kan? Kemarin katanya mau beli HP Ya akhirnya terrealisasi juga Habis itu Gak sih kita gak bakal bahas Sampai baru ini ngapain lah ya Tuh penontonnya juga dikit sebenernya Bahasin aja Oh iya jadi Minggu ini dapet kesempatan Quote and quote Business trip gitu Ya ada Kerjaan di luar aja dan Akhirnya bisa mencoba makanan terenak di bumi ini guys Itu lokasinya ada di Ayo aku lupa ya Sebentar di mana sih Di depan stasiun Bekasi Jadi kalau misalnya kita keluar Stasiun Bekasi Keluarnya banget ada Nasi Padang guys Nasi Padang Apalagi ya itu Ya ada Nasi Padang ada Baso tapi Makanan terenak di bumi ini Episode 1 ini adalah Yang Nasi Padang Jadi di Sebenernya itu kayak Nasi Padang Ini apa sih ini Kameranya agak Udah Benah Nasi Padangnya sebenernya sih Biasa Bukan biasa Apa yang namanya Sama lah dengan Nasi Padang Biasanya Secara harga ya Tapi bukan yang Murah banget juga Kan ada tuh Nasi Padang yang Paling cuman 10 10 Apa 10 menit 10 ribu Lupa Jadi ada yang harganya Ini agak goyang-goyang Apa Benah Harganya tuh 10 ribu gitu Kalau yang Murah Tapi ini gak Yang murah banget sih Yang biasa aja gitu Harganya Ya kira-kira ya 15 gitu Nasi dengan Ayam gitu Kurang lebih ya Saya Ya ya Kira-kira segitu Habis itu Nah Harganya kan Ya anggap Aja 15 ribu gitu Tapi kualitasnya Dengan yang 15 ribu Yang lain itu Jauh sih menurut saya Sangat Beda banget gitu Kebanting lah Kayak Saya merasa agak-agak Underpriced gitu Pertama dari Ya kenapa bisa Bisa dibilang Underpriced Pertama Dari Apa namanya Nasinya juga udah Beda Kualitasnya lebih Harum Lebih Saya gak tau sih Mungkin masaknya Pakai santan Atau Pakai apel Pokoknya Emang Emang Beda aja sih Gak tau Saya gak tau Gimana masaknya Masaknya itu Nasinya aja Udah stand out Gitu Stand out Apa ya Udah Stand out Berkesan Iya berkesan Mungkin ya Itu pertama Kedua Dari Dari lauknya Sebenernya sih Tipis-tipis aja Gitu Perbedaannya Dengan yang Misalnya 15 ribu Sejenis gitu Perbedaannya Tipis-tipis aja Lebih Enak ya Cuman Bukan yang Beda Kelas banget Gitu Lebih enak aja Itu ngelag gak sih Udah lah Berdua amat Episode pertama Ngelag ya Wajar lah Yaudah Namanya juga Belajar Ya pokoknya Intinya adalah Masih Masih Ini guys Masih Apa namanya Masih takut Kalo ini misalnya Gak smooth Gitu Jadi Apa ya Namanya Sebenernya kalo lauknya sih Tidak Berkesan Lebih enak Cuman Bukan yang Ternotis gitu Tidak yang stand out Tapi kalo nasinya Bener-bener Jauh sih Makanya bisa saya bilang Ini agak-agak Underrated ya Underrated Underpriced gitu Murah Oh iya Nanti selama Selama 4 menit ke depan Kalian akan nonton Liputan saya makan Liputan saya makan Ada juga Ini Pokoknya Beliat saya makan Disana Ya Liat aja lah Videonya mana ya Oke Liat aja Sana What's this What's this Bermuda Sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati